Hai guys selamat pagi Kembali bersama saya dengan Stephen Von Sitinja Di day 6 lockdown di Invert Car Gear New Zealand Di hari ini, di hari ke 6 lockdown di New Zealand Kabar saya tentunya luar biasa, amazing Pagi hari ini, pagi hari ini kita mulai dengan berjalan kaki Karena cuaca cukup bagus sekali untuk berjalan kaki Dan selain itu juga tetap naik sepeda Untuk mengelilingi Queen's Park Garden Yang pastinya disana akan bertemu banyak orang Tapi tetap jaga jarak teman-teman Nah untuk teman-teman juga yang di Indonesia Tetap jaga jarak, jaga kesehatan Hari ke 6 lockdown di Invert Car Gear New Zealand Ada beberapa hal yang saya akan lakukan Pastinya pagi tadi sudah bangun tidur Itu sudah wajib dilakukan, yaitu membaca Alkitab dan doa Karena ya sekarang jalan kaki Dan nanti saya akan belajar, bukan belajar, saya akan mencoba baking Buat kue karena kita tidak bisa ke supermarket untuk beli kue So, saya ingin membuat, oke Operate myself, oke Ya, mau membagikan, mengapa sih Saya sering berjalan kaki Sebenarnya apa sih manfaat dari berjalan kaki tersebut Nah teman-teman, jalan kaki memberikan manfaat yang beragam bagi tubuh kita Seringkali banyak orang yang tidak mau berjalan kaki Tetapi memilih berkerendaraan Meski lokasi tujuannya cukup dekat Tipe orang ini memiliki pola hidup sedentari Kita sebutnya pola hidup sedentari Yaitu cara hidup seseorang yang kurang aktif bergerak Atau minim aktivitas Pola hidup seperti ini Banyak kita jumpai di kantoran Yang menghabiskan sepanjang harinya Duduk di balik meja kerja Bukan hanya mereka yang kurang gemar berjalan Mungkin teman-teman lainnya Males berjalan kaki walaupun jalan tersebut Mungkin kurang termotivasi untuk berjalan kaki Aduh males lah jalan ke sana Nah teman-teman tahu Ada beberapa manfaat Setidaknya 4 manfaat yang akan saya sampaikan Minimal berjalan kaki 30 menit sehari Nah manfaat itu akan terasa bagi tubuh kita Empat manfaat tersebut Dari berjalan kaki yang pertama Adalah menurunkan berat badan Bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan Atau mengikuti program BIE Sepertinya teman-teman perlu memenuhi manfaat dari berjalan kaki ini Karena inilah pilihan yang termudah untuk dilakukan Dan tubuh akan memiliki respon terhadap suplai hormon insulin Hormon ini memiliki tugas mengatur metabolisme karbohidrat, protein, lemak Yang dapat mengurangi jumlah lemak di dalam tubuh kita Nah itu adalah Art jalan kaki yang kedua adalah menjaga kesehatan jantung Berjalan kaki setidaknya 30 menit sehari Secara rutin atau 5 hari dalam seminggu Dapat mengurangi resiko penyakit jantung koronat hingga 19% Hal itu berhubungan dengan kebugaran kardiorespirasi Yang berkaitan terhadap tekanan darah dan kesehatan jantung Teman-teman semakin rutin berjalan kaki Semakin tinggi pula tingkat kebugaran kardiorespirasi di dalam tubuh kita Nah manfaat jalan kaki yang ketiga adalah Menurunkan risiko penyakit kronis Berjalan kaki setiap hari dipercaya bisa menurunkan tekanan darah Dan mengurangi risiko stroke hingga 20-40% Dan menurunkan diabetes tipe 2 hingga 30% Teman-teman dengan berjalan kaki ini Teman-teman bisa membuat otot bekerja lebih Sehingga kemampuannya untuk menyerap glukosa semakin meningkat Ini adalah yang terakhir Manfaat jalan kaki yang akan saya sampaikan Adalah menjaga kesehatan saluran pencernaan Nah ini mungkin salah satu kebiasaan buruk Yang tetap kerap dilakukan banyak orang Adalah tidak melakukan aktivitas apapun Setelah mengkonsumsi makan makanan berat Kita hanya berdiam diri selepas makan Padahal itu berisiko mengganggu kinerja sistem pencernaan kita Nah supaya saluran pencernaan Bekerja dan maksimal Teman-teman hanya berjalan kaki Perlu berjalan kaki selama 30 kurang lebih 30 menit Habis makan Yang artinya bukan stop habis makan Istirahat sebentar baru berjalan kaki Nah manfaat berjalan kaki setelah makan Akan bertujuan untuk menjaga kadar gula di dalam tubuh kita tetap stabil Nah itu 4 hal Mengapa kita perlu berjalan kaki Mengapa saya berjalan kaki setiap hari Karena ada manfaat dari berjalan kaki tersebut Akhirnya sudah sampai rumah juga Sebelum tadi sempat ketemu teman Dari Indonesia satu Mereka lagi jalan-jalan juga ternyata Nah Sebelum sepeda ke Queen's Park Saya mau makan siang dulu Makan siangnya apa ya Kayak kemarin aja lah Yang simple yang gampang Bikin mie tek tek Oke Banyak kita Buat makan siang hari ini Gue suka banget soalnya mie Yang mie-nya mie-nya kemarin Mie tek tek Tapi Bumbunya beda Karena hari ini gue pakai bumbu Yang Apa namanya Bumbu yang Gak rendang kayak gitu Nah Terlagi kita mau makan Makanannya sudah siap Enak banget sih Enak banget sih Lala Oke Mari kita makan Enak banget Enak banget Oh my god Pedasnya kerasa Manisnya kerasa Gurihnya kerasa Terfasatnya kerasa Terfasatnya kerasa Terfasatnya kerasa Terfasatnya kerasa Tentu Adakah kerasa makannya tuh harus anget-anget karena selagi anget tuh enak banget kanannya perlu kenyang saatnya kita menuju kunspark gadat oke, ini sudah apa sekarang jalan ya ini suatu saatnya adek balai gitu sekarang boleh berikan dikira kenapa oke, kita lanjut ya guys, see ya bye ini jomblo guys, kasihan bebeknya sendirian, padahal kawan-kawannya banyak ini ada petu teman bunga rose itu di ujung toilet nah, jadi ini toilet, buat publik orang gak perlu bayar, tinggal masuk aja otomatis otomatis ketutup sendiri ini toiletnya seger banget ya menu buat jendor malam hari ini adalah vegetable fighters atau bala bala atau bakwan bahasa jakartenye nah, tapi bakwan atau bala bala saya hari ini saya gak bikin putih, jadi saya tambahin banyak perus bumbu dan saya tambahin beberapa spices seperti nutmeg saya tambahin chili saya tambahin chili juga ada coriander saya lupa bahasa indonesiannya apa cumin atau jintan juga saya tambahin kepala kepala nutmeg nah, jadi itu saya tambahin ke adonannya bikin sedikit berbeda sedikit berbeda seperti bala bala lainnya atau bakwan lainnya nah, satu udah masak nih jangan hampir hekem ini udah masak, oke saya lanjut masak dulu guys nah teman-teman jangan lupa juga buat makan malam siapin ini bisa disebut healthy juga karena saya tambahin banyak sayunya lebih banyak dibanding tepungnya teman-teman, oke selamat makan nah, akhirnya udah jadi juga bakuannya bala bala ya makan sama nasi putih sama cabai oke guys so i wanna have a dinner today thank you for follow me today terima kasih buat hari ini sampai ketemu besok di hari ketujuh lockdown di New Zealand oke guys, see you with me tomorrow day 7 lockdown in New Zealand i wanna have a dinner now alright, have a good night, bye-bye